Pemilu Kada Kabupaten Cianyur, Jawa Barat, tinggal beberapa bulan lagi, tahapan demi tahapan Pemilu Kada sudah berlangsung. Pada selasa 13 Agustus 2024 kemarin, Panwasu Kecematan Mande melangsungkan kegiatan forum warga pengawasan partisipati pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati tahun 2024. Acara berlangsung dengan mengambil tempat di Aula Desa Kedemangan, Kecematan Mande, Kabupaten Cianyur, yang dihadiri oleh camat Mande yang diwakili segmat Mande warga serta beberapa elemen masyarakat perwakilan ormas para PKD sekecematan Mande. Dalam kesempatan tersebut hadir beberapa materi dari Akademisi juga Bawaslu, Kabupaten Cianyur. Dari Cianyur, Jawa Barat, IPL Lukman Nusa Periangan mengabarkan. Harapan kami dari Bawaslu itu dari tingkat secara hiransis dari ERI, Provinsi, Kabupaten, serta sampai ke bawah itu bisa meningkatkan angka partisipan pengawas untuk di Pilkada Serentak di tahun 2024. Apa barusan yang disampaikan apa aja? Yang barusan disampaikan itu ada dua pemateri, yaitu yang pemateri pertama menyampaikan daripada apa yang akan dilaksanakan dalam tahapan menuju ke nanti Pilkada. Dan untuk pemateri yang kedua itu menerangkan tentang beberapa pelanggaran yang diantaranya, jadi antara pelanggaran itu satu ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran hukum, dan yang lainnya. Pak, sejauh ini untuk di Bawaslu Kecamatan Mandi sendiri sudah ditemukan ada pelanggaran? Untuk sementara ini kita belum mendapatkan pelanggaran karena kami juga pengawas terus melaksanakan pencegahan-pencegahan. Artinya kita pengawasan tidak hanya di leading untuk tingkat kecamatan, tetapi kami juga mempunyai pengawas kelurahan desa yang mana setiap harinya kita berdasarkan instruksi ataupun dari perintah Kabupaten itu untuk melakukan uji petik di tahapan kemarin DPHP. Jika ada dugaan pelanggaran di laporannya, gimana Pak? Kalau ada pelanggaran silahkan langsung saja datang ke kantor panwasu Kecamatan Mandi, dan itu nanti mungkin kita akan diberikan apa-apa saja yang menjadi persyaratan sebagai satu dugaan pelanggaran. Tadi diikuti oleh siapa, Pak? Dari mana aja? Oh iya, untuk peserta di saat ini kita mengundang Ormas, selain daripada Ormas, OKP juga, selain daripada itu tokoh pemuda, artinya para pemilih pemula dengan tujuan itu agar mereka bisa menjadi ejeng ataupun menjadi bagian daripada kami untuk menyampaikan kekurangan ataupun informasi-informasi yang memang harus diketahui oleh masyarakat. Berapa orang tadi yang ada? Jadi peserta yang kami undang itu sebanyak 60 orang, sesuai daripada aturan yang diterapkan oleh bawah seluruh. Ya, kalau penlebihnya itu ya mungkin bonus saja gitu. Jadi tokoh yang mewakili ya itu ya? Ya, tokoh-tokoh yang memang mewakili kami sengaja dengan tujuan ini dilaksanakannya adalah di Desa Kedemangan. Ini sebenarnya bukan yang pertama kali, tapi dari bawah seluruh program yang kedua kali, bahkan yang ketiga kalinya. Yang pertama di Desa Mande, yang kedua di Desa Jamali, yang selanjutnya adalah kita melaksanakan di Desa Kedemangan ini.